stay with me hai, gue asyh vidjaya oke ulang ya hai, gue asyh vidjaya dan di video kali ini gue akan ngasih sedikit rahasia anjih, rahasia enggak, enggak rahasia lah cuma tips-tips kecil aja sih dan gue akan ngasih sedikit tip gimana caranya aku mempersingkat proses ngedit kalian jadi ini semacam shortcut dan disini mouse gue punya 9 tombol jadi enak gitu bisa nyimpen banyak script atau shortcut di mouse ini ya langsung aja ke pembahasannya gue, gue bukan bermaksud buat kamer atau apa ya lagian ngapain juga sih mamerin mouse kayak gini buat kalian yang pengen tau ini mouse jenis apa sih kalian lihat aja ini dan itu mouse-nya murah kok disini gue bukan mau review mouse-nya tapi fungsinya fungsi yang gue pakai dalam pengeditan yang gue simpen itu ada di tombol-tombol ini shortcut dan script nah disini di tombol klikan yang atas yang ini ini itu gue untuk a-drop jadi bukan sekedar tekan i ya kan shortcut di photoshop kan a-drop itu i ya tapi disini kayak pakai bot gitu nggak ngerti kan gue akan jelasin oke dan disini gue ada terdiri dari ada a-drop script a-drop itu shortcut untuk pen tool terus ini untuk masking ini marking lagi salah ngetik terus ini untuk shortcut delete yang ini disini ada mock tool dan udah sih dan ini gue belum tahu buat apa belum kepikiran buat bikin script apalagi dan disini gue ada tiga profile yang ini untuk edit vector ini video dan ini belum gue kasih paling ini kalau cuma buat browsing profile ini tapi kita akan fokus ke profile yang gue pakai yang ini oke gue akan ngejelasin script drop eye dulu pencet ini ya kan nih jadi ketika gue mau ngambil warna misalnya gue kan lagi ngedit pakai pen tool nih terus gue mau ngambil warna putih ini tinggal klik ini tetap langsung masuk langsung balik lagi ke pen tool misalnya gue lagi bikin warna yang ini gue klik klik script tadi cepet terus gue akan langsung gue matiin dulu nah gue langsung ngedit di warna ini jadi biar cepet gitu iya kurang lebih kayak gitu lah kalau misalnya mau ngambil ini tinggal klik ini tetap masuk 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 lihat langsung masuk ya kan pencet ini nih langsung masuk karena scriptnya gue setting kayak gini tekan i gue kan tekan shortcut photoshop e-block ini i tekan i lalu lalu klik buat ngambil warnanya terus p balik lagi ke pen tool gitu ini script yang pertama kalau ini udah jelas ya ini tuh shortcut jadi misalnya gue lagi main brush gitu kan hurufnya kan agak jauh ya jadi gue simpan disini kan pen tool kan salah satu tools yang penting juga jadi tinggal klik ini langsung ke pen tool gitu terus script kedua yaitu yang gue gunakan kalau mau masking dan disini gue maskingnya pakai penghapus oke misalnya gue mau nge-masking yang ini nih kita tekan tekan ini tek langsung lanjut masking ini gue contohin lagi ya misalnya kayak gini langsung tekan ini tek karena script yang gue pakai karena script yang gue pakai itu begini e e itu kan menghapus terus lalu klik lalu enter kan habis nge-klik itu kayak persetujuan bahwa layer shape-nya akan menjadi layer biasa gitu nih kalau misalnya secara manual misalnya gue bikin warna putih disini nah kita ke kayak rasa menghapus lalu klik lalu enter jadi gue langsung lanjut menghapus gitu kalau secara manual tadi kan secara ini begitu langsung klik langsung jalan kayak buat begitu so segitu aja video penjelasan yang gak jelas ini penjelasan yang gak jelas apa ya gue bukan bermaksud buat pamer mouse sih ngapain juga pamer mouse beginian kan kalian juga bisa gampang dapetinnya gue mau ngasih tips kalian aja kalau kalian kepikiran buat wah bagus terpakai script makro kalian gak bisa ikutin cara yang gue lakukan gitu kalau kalian misalnya ah nanti yang ada jadi pemales gitu ya itu bebas aja sih dan mungkin videonya cukup segini aja jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan subscribe ke channel ini kalau kalian ada yang ditanyakan kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau kalian bisa langsung DM di instagram gue di atofeksel gue asyobijaya sampai ketemu di video-video berikutnya sub indo by broth3rmax